Pandemi COVID-19 memberi pengaruh besar terhadap tren para wisata yang ada di Jawa Barat. Salah satunya destinasi wisata desa yang ada di Kabupaten Cianjur. Namun sayangnya hingga saat ini sejumlah destinasi belum tertata dengan baik. Menata destinasi wisata desa tertinggal menjadi perhatian para anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya yang dihajah Lilisboi, anggota DPRD dari Komisi 2 Provinsi Jawa Barat, untuk melihat kondisi real di lapangan. Anggota Dewan belusukan ke objek wisata, diantaranya yakni wisata Situ Ciberem dan Curug Tarekel. Beginilah suasana tempat wisata Situ Ciberem yang ada di Desa Cidadap, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Sejak tahun 2019, wisata Situ Ciberem ini sudah tertata, yakni dengan tersedianya beberapa wahana air seperti wahana rakit, sepeda air, dan tempat bermain anak, serta wahana edukasi pendidikan. Namun sayang, potensi wisata tersebut tidak lagi tergarap secara optimal setelah adanya pandemi virus COVID-19 yang melanda Indonesia. Karena terbengkalai dan tidak tergarap secara optimal, destinasi tersebut menjadi perhatian khusus bagi para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Setelah pandemi COVID-19 ini berlalu, pihak pemerintah desa akan menganggarkan untuk pengembangan potensi wisata yang ada dengan dukungan dari pemerintah kabupaten dan Provinsi Jawa Barat. Selain bantuan anggaran, partisipasi aktif pemuda serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk pembangunan desa wisata. Kaitan dengan destinasi wisata Situ Ciberem ini, sebetulnya di tahun 2019 ini sudah tertata rapih, bagus dengan suara daya masyarakat juga desa. Dan kita juga mendapatkan juara pertama dalam lomba kampung bersemi waktu itu. Kemudian kita juga pemerintah desa sudah mempersiapkan dan menganggarkan anggaran sebesar Rp240 juta untuk menata Situ Ciberem ini. Para pemuda tersebut optimis, potensi wisata yang ada di desanya tidak akan kalah dengan wisata yang sudah ada. Namun tinggal bagaimana cara mengelola, menjaga, serta mengembangkannya sehingga bisa menarik perhatian para wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah. Persoalan-persoalan yang menghambat lajunya perkembangan para wisata sendiri sebetulnya, kayak Situ Ciberem ini, pengelolaan yang awal dulu yang belum maksimal oleh BUMDES lah saya katakan di desa. Jadi sumber daya manusia perlu ditingkatkan dulu sehingga mampu mempunyai kreativitas dalam mengolah dan bagaimana kemudian Situ Ciberem ini bisa diketahui orang banyak dan dikunjungi. Potensi destinasi wisata air terjun yang ada di wilayah desa Cidada pun menjadi prioritas pengembangan wisata desa. Salah satunya yakni Curug Terekel yang selama ini masih alami dan butuh penataan yang lebih serius dari pemerintah. Curug Terekel terletak di tiga perbatasan wilayah desa dan lokasinya berada di kawasan hutan lindung. Maka untuk pengembangannya perlu kerjasama yang intens bersama pihak terkait. Untuk menuju Curug Terekel, wisatawan harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang masih belum tertata dengan baik dengan jarak 300 meter. Meski harus menyusuri jalan yang terjal dan berliku, wisatawan yang datang merasa senang karena dapat menikmati udara segar wisat alam Curug Terekel yang masih asri. Selain itu di lokasi tersebut pun wisatawan dapat memanfaatkan momen tersebut dengan bersuap foto. Anggapan kami sebagai pemuda desa dengan adanya potensi wisata alam yang ada di desa ini tidak akan tertinggal dengan wisata-wisata yang ada di kota. Menurut Sekretaris Disparpora Cianjur, Enung Sri Hayati, Curug Terekel ini merupakan salah satu curug unggulan dari beberapa curug yang ada di Kabupaten Cianjur. Pihaknya pun mengakui masih banyak potensi wisata di Kabupaten Cianjur yang harus ditata dan dibenahi, terutama dari segi infrastruktur jalan yang bisa menunjang para wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Pihaknya pun menilai pengembangan sektor wisata ini dianggap sangat penting untuk menunjang dan meningkatkan perekonomian warga ke depannya. Curug Terekel ini adalah sangat berpotensi dan merupakan salah satu curug unggulan juga di Cianjur. Yang mana bahwa di Cianjur ini terkenal dengan seribu curug. Ya salah satunya ini ya, mungkin di Cianjur ini ada beberapa curug yang kita unggulkan. Yang pertama mungkin ada curug Citambur, kemudian curug Ciasana, kemudian curug Terekel ini, kemudian juga curug Orok, dan banyak lagi curug-curug yang bisa menjadi potensi para wisata. Akan tetapi mungkin ini juga, walaupun berpretensi, ada beberapa kendala terkait dengan infrastruktur mungkin. Karena ini kebanyakan bahwa curug itu ada di daerah selatan, sehingga ini infrastrukturnya sangat terjal dan sangat berbukit-bukit, sehingga ini perlu ada penataan-penataan yang lebih spesifik gitu. Komisi 2 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hajah Lilisboi, mengatakan peran pemerintah sangat penting dalam pengembangan wisata desa dan harus ada komunikasi untuk pengembangan wisata ke depannya. Untuk pengembangan wisata banyak faktor yang harus diperhatikan, selain menata akses jalan serta sarana dan prasarana, yakni menjaga kelestarian alam. Dirinya berharap wisata desa yang ada di Kabupaten Cianjur bisa berkembang serta bisa membantu dan mendorong untuk meningkatkan perekonomian warga. Alhamdulillah kami dari Komisi 2 DPRD Provinsi, yang memang saya Komisi 2 membawahi Dinas Pariwisata juga. Saya kesini bersama Pak Ciamat, Pak Kades, juga dari Dinas Pariwisata, Alhamdulillah. Ternyata potensi di Cianjur ini sangat banyak untuk dijadikan wisata. Kemudian ini adalah Curug Terekel ini berada di Desa Cidadap dan Kecamatan Campaka. Mudah-mudahan kami dari Komisi 2 DPRD Provinsi ke depan bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada Provinsi, yaitu melalui Pergub. Nantinya mungkin sesuai dengan anjurannya Pak Gubernur, bahwa desa-desa wisata ingin meningkatkan PADES daripada desa tersebut dan untuk meningkatkan tarap hidup daripada masyarakat setempat. Salah satu potensi wisata lainnya yakni Green Dauan. Tempat wisata tersebut dikelola oleh warga setempat dengan secara swadaya. Namun sayang, di masa pandemi seperti sekarang ini, selain pengunjung dibatasi, objek wisata Green Dauan pun perlu diperhatikan. Karena masih banyak fasilitas atau sarana yang belum tertata dengan baik, serta butuh perbaikan agar para pengunjung yang datang merasa nyaman. Di tempat wisata Green Dauan ini, selain wahana air irigasi, ada juga panggung kreasi seni budaya tradisional Cianjuran dan Mainpo yang ditampilkan setiap hari Sabtu dan Minggu. Tak hanya itu, di tempat ini pun terdapat sentra kuliner, sehingga pengunjung bisa menikmati jajanan atau makanan khas tradisional Kabupaten Cianjur dengan harga terjangkau. Di Green Dauan pun terdapat sumber mata air yang tak pernah kering meski pada saat musim kemarau. Dan sumber mata air tersebut dimanfaatkan oleh warga walaupun harus mengantri. Yang utama awalnya gagasan ini, kami masyarakat warung batu dengan PRW, asanya iseng-iseng aja. Tapi lama-kelamaan banyak yang ikut, kesini ikut makan, ikut apa. Masukan dari orang-orang lain, terutama PRW, PRT-nya. Dan alamnya mungkin sangat sejuk, sangat asih sekali. Apalagi disini kami punya ikon, ikon mata air abadi. Akhirnya mata air abadi disana. Alhamdulillah, bukannya warga setempat, dari luar Cianjur juga ada. Dari luar Cianjur, dari Ciranjang, dari Sukabumi pun pernah mengambil mata air dari sini. Fakultasnya apa saja, Wak? Di sini hanya tersedia hiburan, panggung kreasi, kemudian ada musola, ada gasebo, cuma baru ada dua, baru ada dua nih Kang Herinya. Nanti mungkin di sini ada Alhamdulillah, yang sudah tidak asing lagi, Ibu Lilisbe, suka membantu kami dalam pengembangan wisata alam gerindawan ini. Tadi saya lihat ada kiosk-kiosk kuliner ya, ini makanan tradisional atau gimana? Yang makanan kuliner ini, khusus makanan jadul ya, dibukanya setiap hari Sabtu dan Minggu. Pihaknya berharap potensi desa wisata dapat dikembangkan dan didukung oleh berbagai pihak, diantaranya dari pemerintah Kabupaten Cianjur dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga kedepannya wisata desa tersebut bisa menjadi destinasi wisata yang unggul, maju dan banyak diminati oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan luar Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV